Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel Keselamat Siang Selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat semuanya Oke, di siang ini kita coba telepon Seseorang, karena sebelumnya Mas ini sudah tanya-tanya, jadi kita Coba jelaskan melalui telepon Agar sahabat di luar sana Yang masih Belum paham dan mempunyai Kasus yang sama bisa terjawab secara terus Kita coba hubungi masnya Lewat telepon Oke, bentar, kita telepon ya Oke, kita tunggu Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini dengan Mas siapa ya? Ini dengan Mas Hengki, Pak Mas Hengki, yang kemarin sampai nantanya itu ya Mas ya Apa masalahnya Mas, gimana-gimana? Masalahnya itu setelah aja lah Mas dulu kan saya Waktu ngam-ngam laslock Lockdown Saya balik kampung Ibu saya meninggal kan Lepas itu sudah 2 bulan Saya mau masuk Tapi keluarga belum kasih lah Istri sama keluarga itu Belum ngasih masuk Nanti aja dulu Sudah dekat 1 tahun di rumah Oke, telepon Oke Mau sambung Ketak paspor Itu permit sambung Saya bilang dulu Saya tak mau sambung dulu Bos Sebab keluarga pun belum bagi Saya kerja dekat Malaysia lagi Oke Oke, lo Itu macam Lepas itu Sekarang saya ada info dari kawan Kalau saya punya itu permit Sudah di kekblis sama Oke, itu macam Sudah ke haripot Lari Jadi pertanyaannya Mas Gimana? Pertanyaan saya tuh Bisa nggak saya masuk Setidaknya melancong Atau mau buat permit lagi gitu Oh, sebelumnya Masnya kerja di mana Di Malaysia mana Di sektor apa Saya dari Johor Di Kuala Lumpur Itu macam Oh, kerjanya Pindah-pindah Mengikut sesuai dengan majikan Gitu ya? Ya, ya Konstruksi Mana majikan Projek siap Pindah Projek siap Betul, betul, betul Nah, untuk masalahnya Mas Karena sebelumnya kan Masnya itu balik Ya kan? Kemudian Termit mati di kampung Dengan tidak membawa kom Oke? Memang selalunya Pihak majikan akan mengambil Jalur ripot lari majikan Karena apa? Majikan melakukan hal ini Agar nanti ketika Untuk yang akan datang Ya, ini sebagai contoh ya Bukan menuduh, bukan Misal contoh Pekerja yang sebelumnya itu bermasalah Agar yang akan datang Majikannya tidak terkena efek Gitu Mas ya Dan itu tidak Menimbulkan kompeni Yang akan datang bermasalah Nah, untuk masnya Kan sudah Balik kampung Permit mati di kampung Dan balik Tidak bawa memo Dan sudah direpotkan Lari majikan Oke? Ya, kalau masnya Mau masuk Mau calling visa lagi Itu pasti sangkut Karena apa? Karena di tahapan Calling visa itu kan Ada satu Tamprint loh Mas Setelah medical itu kan Ada cap jari itu kan Nah, itu namanya ESC Nanti kalau disitu Kamu tamprint Data kamu keluar Itu secara tidak langsung ESC itu gagal Mas Gak bisa Oke, itu jawaban yang pertama Kemudian untuk Jawaban yang kedua Misal seumpama Masnya ini Mau melancong Dan sebagainya Kalau Ya, kalau ya Kalau mas masuk Melancong secara resmi Itu pun 100% Tidak akan lepas juga Karena sebelumnya Mas sudah ada Record Lari majikan Ataupun sebelumnya Sudah bermasalah Di Malaysia Seperti itu Mas Paham kan? Jelas? Paham Iya Jelas toh? Nah, seperti itu Masalah kamu Gitu Ya, kalau masuk Secara resmi Baik untuk kerja Yang calling visa tersebut Ataupun yang ingin melancong Itu memang Tidak bisa Gitu loh Jadi Kalau Mas sudah tahu Masuk secara resmi Ataupun melancong secara resmi Pastinya nanti akan Membuang biaya Dan buang waktu Gitu loh Mas Nah, seperti itu jawabannya Clear-nya Tidak ada cara lain ya Untuk membersihkan nama lagi Oke, untuk Membersihkan nama Itu Sampean sudah Jangan percaya Mana-mana orang Yang mengatakan bisa Hapus blacklist Cuci data Itu bukan datanya Yang dicuci Tapi uang kamu Yang nanti akan diambil Oke Karena itu semua adalah Bohong Oke Jadi Kalau Mas Bertanya kepada saya Mas, saya mau cuci data Kalau kamu tanya ke saya Pastinya saya jawab Tak bisa Tapi kalau Mas Tanya kepada orang yang salah Ya itu empuk itu Endingnya uang diminta Nanti kalaupun kamu bisa masuk itu Tidak dimasukkan Melalui jalur yang resmi Melaikan ya Jalur gelap Gitu loh Jadi pada dasarnya Kamu tetap bermasalah Gitu Mas Paham kan? Ya saya maksud Paham Kata-kata hapus blacklist itu Gak ada Mas Oke Jelas Sudah Gitu Nah Jadi kalau Mau perantau lagi Ya bisa pindah ke lain negara Masih bisa Gak ada masalah Kamu yang blacklist kan Hanya di Malaysia atau Mas Mau pergi ke Taiwan Jepang Korea masih lost Mas Gak ada masalah Oke Sudah gak ada yang ditanyakan lagi Gak ada Oke siap Makasih Mas ya Selamat beraktifitas Oke Assalamualaikum Oke oke Waalaikumsalam Oke dan pastinya Sahabat sudah mendengarkan sendiri Apa yang dikeluhkan Mas ini Dan apa solusinya Ya Kalau orang sebelumnya sudah Blacklist ya Sudah berhenti disitu Kecuali Sampean-sampean Mau kerja lagi ya Pindah negara Mau ke Taiwan Korea Jepang Masih lost Gak ada masalah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Do you Hear the sound of my heart breaking For you Oh 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 Terima kasih.